Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan saya Teguh Topo Di channel youtube sapipedia unogiri Channel youtube yang informatif dan edukatif Terutama untuk petanak-petanak bermula Teman-teman Kali ini konten saya Sesuai request teman-teman Sekali lagi sesuai request teman-teman Yang menanyakan perkembangan subasa Sapi Belgian Blue Yang pada bulan Desember kemarin Saya bawa untuk kontes di Kerawang Di kelas baby Alhamdulillah beginilah perkembangan subasa teman-teman Berarti per hari ini Subasa ini umurnya sekitar 9 bulan 9 bulan sudah sebesar ini Bokongnya tetap masih double maskel Alias Berotot double Salah satu ciri khas sapi Belgian Blue Yaitu double maskel Jadi gak cuman Gak cuman apa ya Gak cuman semok Tapi juga Double Alias double maskel itu Alias ototnya double Jadi Semoknya berlipat-lipat gitu Seperti ini teman-teman Kita bisa lihat Mungkin teman-teman Sekilas bisa membedakan dengan sapi-sapi Limousin atau si metal gitu ya Jadi ya Kira-kira tingginya sekian Sedada saya Ini baru 9 bulan teman-teman Oke untuk Melanjutkan video ini Silahkan tekan tombol subscribe Terlebih dahulu ya guys Dan tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan Update tentang Harga sapi terbaru Juga jangan lupa Share ke teman Sebanyak-banyaknya Untuk menebar informasi Dan edukasi Tentang peternakan sapi Di seluruh Indonesia Terima kasih Mari kita lanjutkan Mereview sapi-sapinya Kita lanjut Untuk review subahasanya Mungkin teman-teman Yang sudah mengikuti Youtube saya Sudah lama Sudah tahu ya Subahasa ini Dulu Apa ya namanya Perjuangan mendapatkannya Waktu masih umur Satu bulan Sangat-sangat Luar biasa Mungkin teman-teman Yang belum tahu Silahkan buka Konten-konten Youtube Saya sebelumnya Waktu Awal-awal Subahasa Mendapatkan Subahasa Dan Alhamdulillah Sapi ini Sehat walafiat Sekarang masih di Rumah sodara saya Yaitu di Master Tulungagung Di Tulungagung Jawa Timur Kebetulan Mas Dar ini Salah satu Sodara Torekan saya Yang juga Berjuang Berdua Kita untuk Mendapatkan sapi Ini teman-teman Putra Mandirifam ya Master Putra Mandirifam Di Tulungagung Salah satu Pedagang sapi Yang Cukup besar Juga Di area Tulungagung Mungkin teman-teman Yang rumahnya Tulungagung Juga beberapa Sudah kenal dengan Putra Mandirifam Di tempatnya Master Kita bisa lihat teman-teman Posturnya sangat Luar biasa Kakinya juga tegak Bentuk Kepalanya Porem ya Sepertinya Sapi ini Itu Ini kan Cross ya teman-teman Jadi cross Belgian blue Sama Induknya itu Lemosin Cross pegon Jadi ini Kepalanya Masuk Lemosin Kalau menurut saya Karena Porem Kalau kepala Belgian blue Itu cenderung Lancip ya teman-teman ya Jadi kayak FH Karena emang Belgian blue Sendiri Salah satu Trah sapi FH Sebenarnya Frisian Holstein FH itu Frisian Holstein Sapi dari Belanda Aslinya Tapi kalau Belgia Terus dikembangkan Di Belgia Di Kalau tidak salah Di Cross Dengan Sapi Sorton Sapi Sorton itu Sapi dari Inggris Jadi antara FH Dan Sorton Di Cross Di Kembangkan di Belgia Kilirnya Jadi Sapi Belgian blue Dan karena Bentuknya Ototnya Tebal Dan hasil Karkasnya Bagus Kalau tidak Salah Hasil Karkasnya Atau Sepirmanya Ceritanya Ceritanya Begitu Dan ini Salah Anaknya Gadot Kaca Kenapa Saya Lebih suka Sapi Ini Karena Gini Kepalanya Limosin Jadi Porem Ganteng Tapi Bodinya Belgian blue Begitu Teman Teman Kalau Yang Asli Belgian blue Itu Kepalanya Cenderung Lancip Teman Teman Jadi Malah Kurang Ganteng Tapi Tetap Bodinya Lebih double Masker Lagi Daripada Ini Teman Teman Mungkin Bisa Lihat Yang Asli Belgian blue Bodinya Sangat Berlipat Ototnya Dagingnya Kayak Semok Tapi Kepalanya Agak Lancip Ini Kita Bisa Lihat Teman Teman Kayak Bokongnya Kayak Melotrok Teman Nanti Insya Allah Perkembangannya Seperti apa Akan Saya Update Terus Ini Saya Menjawab Request Dari Teman Teman Yang Menanyakan Kabar Subasa Doakan Nanti Kontes Berikutnya Subasa Tetap Ikut Meramaikan Yang Namanya Kontes Yang Penting Kalau Saya Bisa Silaturahmi Dengan Teman Teman Sesama Peternak Sapi Di Seluruh Indonesia Masalah Hasil Itu Hanyalah Bonus Dari Yang Maha Kuasa Yang Penting Silaturahminya Nambah Saudara Karena Silaturahmi Salah Satu Yang Memperpanjang Umur Kita Menurut saya Begitu Teman Teman Dan Teman Teman Yang Ibaratnya Mau Tahu Atau Mau Ke lokasi Boleh Ke Kandang Masdar Putra Mandir Di Tanggung Gunung Ya Di Tulung Agung Tanggung Gunung Tulung Agung Karena Ini Saya Lebih Merasa Sapi Ini Lebih Terawat Disini Daripada Di Kandang Sapi Pedia Karena Teman Tahu Sendiri Di Kandang Sapi Pedia Sapi Keluar Masuk Alhamdulillah Pesenan Saya Itu Cukup Banyak Sebulan Bisa Keluar Masuk Sapi Tiga ratusan Ekor Jadi Kandang Saya Itu Sapi Hari Ini Masuk 50 Ekor Besok Keluar 50 Ekor Besok Masuk Masuk 50 Ekor Besok Laku Lagi Jadi Karena Apa Namanya Saking Seringnya Keluar Masuk Intens Sekali Keluar Masuk Sapi Saya Kurang Begitu Fokus Kalau Memelihara Sapi Sapi Yang Istimewa Teman Teman Ya Walaupun Ada Di Kandang Sapi Pedia Beberapa Karena Saya Syukur Alhamdulillah Masih Laris Masih Banyak Yang Percaya Sapi Pedia Masih Banyak Yang Pesan Juga Oh Ya Untuk Teman Teman Yang Mau Pesan Sapi Silahkan Jabri Nomor WSI Yang Sudah Tertera Di Video Di Pocok Kanan Bawah Ini Bulan Puasa Ini Pertengahan Pertengahan Bulan Puasa Ini Sangat Tepat Kalau Teman Teman Mau Mengisi Kandang Belum Naik Nah Nanti Mendekati Dulfitri Atau Setelah Dulfitri Itu Biasanya Ada Kenaikan Harga Makanya Teman Teman Kalau Mau Isi Kandang Segera Masih Ada Waktu Beberapa Hari Kedepan Sebelum Ada Kenaikan Harga Untuk Harga Harga Sapinya Teman Teman Mau Tanya Harga Sapi Jantan Pedetan Superan Atau Yang Sudah Siap Korban Silahkan Buka Video Video Saya Sebelum Ini Banyak Sekali Sudah Saya Review Atau Mungkin Yang Tanya Pedet Betina Atau Indukan Atau Sapi Hamil Silahkan Buka Video Saya Sebelum Sebelum Ini Sudah Sering Sekali Saya Review Harga Harga Sapi Jadi Memang Konten Ini Khusus Untuk Subasa Sekali Lagi Teman Tidak Usah Ragu Apabila Ingin Pesan Sapi Ke Sapi Pedia Karena Sapi Pedia Grosir Sapi Bergaransi Dan Tanpa Calo Itu Dulu Teman Teman Kalau Sangat Beda Sekali Kalau Beli Di Pasar Dengan Sapi Pedia Di Kandang Sapi Pedia Teman Teman Bisa Transaksi Langsung Dengan Saya Dengan Penjual Tidak Melalui Calo Dan Bisa Ngetes Sapinya Makannya Seperti Apa Minumnya Seperti Apa Rakus Enggak Itu Bisa Dicek Kalau Dipasarkan Gak Bisa Seperti Itu Dan Dipasarkan Banyak Sekali Calo Bahkan Teman Teman Mau Ketemu Penjual Sapinya Langsung Aja Kesusahan Pasti Yang Jual Itu Calo Bukan Penjual Aslinya Itu Bedanya Teman Teman Dan Tentunya Yang Paling Penting Di Sapi Pedia Digaransi Jadi Kalau Sapi Kenapa Langsung Diganti Banyak Sekali Yang Sudah Saya Garansi Mungkin Teman Kira Cukup Sekian Teman Teman Untuk Video Kali Ini Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Perhatian Sebelumnya Salam Super Salam Sapi Pedia Negeri Grosser Sapi Bergaransi Dan Tanpa Calo Salam ABC Assal Badi Culki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh